Hai sahabat ketemu lagi di channel Ica kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe thank you video tutorial hari ini mengenai bagaimana cara membuat microsoft teams pada akun office 365 yang pertama kita ketikan dulu alamatnya office.com kemudian kita login menggunakan akun yang telah diberikan oleh master trainer atau oleh trainer disini akun yang saya miliki yaitu akun akun ini saya dapatkan ketika mengikuti training of trainer guru inovatif microsoft office 365 kita enter password kemudian kita tunggu stay sign in yes, klik yes ya berikut adalah aplikasi yang terdapat pada office 365 aplikasi yang ditampilkan disini adalah aplikasi yang kemungkinan besar paling sering digunakan sebenarnya aplikasinya ada banyak tapi yang ditampilkan disini adalah outlook one drive, word, excel, fullpoint one note, sharepoint, themes, class, notebook, suede, dan forms kita klik kita klik outlook outlook adalah aplikasi untuk berkirim email one drive aplikasi untuk penyimpanan kita coba klik untuk melihat pada outlook kemudian themes aplikasi untuk membuat kelas digital sama seperti google classroom pada google nah berikut adalah tampilan outlook untuk berkirim email tanpa apa pada email saya ada di kotak masuk ada pesan yang masuk dari kelas training of trainer kemudian untuk microsoft teams disini tampak beberapa kelas yang pertama kelas sumatera satan ini adalah kelas TOT atau training of trainer yang saya ikuti kemudian kelas-kelas teman-teman yang lain dan yang mau kita lihat adalah kelas yang saya buat yaitu kelas TOT sunsel yeshika krishnadewi untuk menu yang terdapat pada teams ada activity sebagai notifikasi chat untuk ruang chat teams sebagai tempat all teams tampilan teams yang nampak assignment untuk pemberian tugas kemudian kalender ini bisa kita gunakan untuk men-schedule meeting kita coba klik kelas yang saya buat nah disini tampak di bagian general atau di bagian awal kalimat pembukaan untuk membuka kelas kemudian kegiatan-kegiatan yang saya lakukan seperti menambahkan channel menambahkan peserta didik atau kalau disini mungkin member TOT karena kelas yang saya buat ini kelas untuk berlatih membuat teams kemudian nampak juga disini channel-channel yang telah saya buat channel-channel channelnya general diskusi sebagai ruang diskusi kemudian channel materi channel materi ini berisikan materi nah untuk materinya sendiri disini materi yang saya share adalah materi untuk siswa kelas 8 bentuknya bisa dalam bentuk pdf word powerpoint dan bahkan link yang bisa diakses siswa langsung ke youtube seperti ini ya kenapa saya membuat channel yang terpisah general diskusi materi tugas dan webinar supaya mempermudah siswa dalam mengakses ketika siswa mau membuka materi tinggal klik materi dan selanjutnya nah kemudian channel webinar ini adalah channel untuk ruang meeting kalau mau mengadakan meeting kita bisa langsung klik icon meeting icon kamera di bagian bawah kita coba ya disini kalau mau mengadakan meeting secara langsung bisa langsung klik klik meet now tetapi kita mau schedule kan meetingnya saja kita klik schedule meeting kemudian tunggu dulu ya ini adalah new meeting yang akan kita schedule kan title nya misalnya sistem pencernaan pada manusia karena mungkin meetingnya kita akan bahas mengenai materi ini dengan peserta didik kemudian kita bisa add atending nya yaitu peserta didik kita kita bisa schedule kan tanggal dan waktu pelaksanaan meeting misalnya disini tanggal 16 ya setelah itu selesai kita send kita kirimkan ke teams atau ke kelas digital yang telah kita buat nah disini tampak tampilan meeting atau webinar yang telah kita buat yang schedule nya telah kita susun saya rasa demikian untuk video tutorial selanjutnya mengenai Microsoft akan ada pada vlog yang selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati